ini ketika kita starter itu harus berapa kali kita coba oh gitu masih halus loh kalau mau diadu sama suara 3 silindernya LCGC lain juga beda, sebenarnya enak nih mobil Rinald apa ini mas? Ripper Rinald Rinald Triber setelah dipakai hampir 5 tahun kondisinya gimana teman-teman coba teman-teman hampir 5 tahun, 2019? 2019 ya 4 tahunan nah ini kondisinya seperti ini ya nah bagi yang memiliki Rinald Triber sebelumnya sih ada juga Rinald Duster atau Rinald Kuwait ya tapi ini Rinald Triber kita ngobrol sedikit-sedikit pengguna Rinald Triber ya dengan mas siapa ini? Odi mas Odi ya mas saya gak kenal bos saya sih jadi ini langsung aja vlognya ya oke pengguna Rinald Triber ini WS Pirang Tahun? kurang lebih 4 lah ya masuk tahun keempat lah ya tahun keempat awal mula dari tahun pertama sampai tahun kedua tuh enak apa enggak? kalau saya sih jarang-jarang makanya ya cuma yang saya rasakan ini ya untuk saat ini sih memang banyak masalah mobil ini masih butuh improvement lah oke karena mungkin populasinya kurang banyak juga ya disini ya jadi di Balikpapan di Balikpapan dan Samarin khususnya Kalimantan Timur lah dan dealernya udah cabut jadi gak tau nih Rinald kedepannya gimana kalau nanti kedepannya ada investor baru lagi buka dealer waduh gimana teman-teman untuk bisa menyikapi ya jadi Rinald tuh ya seperti ini jadi ini bukan korban tapi memang Rinald itu punya sejarah yang baik tapi di masa-masa sekarang dan di pengguna milenial terutama ini suka dengan modelnya dan yang paling penting lagi nyaman ya kalau untuk sisi kenyamanan sih nyaman lah ya oke nyaman cuma ya ini memasukkan lah untuk Rinald ya kalau di apa namanya kita ini sebagai pengguna Rinald servicenya ini agak susah gimana karena ya itu tadi after sales iya karena ya itu tadi dealernya udah tutup disini iya jadi spare partnya dan macem-macemnya apalagi pengguna khususnya di Kalimantan Timur kemudian untuk rewelnya paling paling ditunggu-tunggu sama pemirsa ini rewelnya nih yang pertama rewel paling pertama didapat tuh apa itu untuk sisi kenyamanan mungkin nyaman tapi kita kalau bahas masalah kekurangannya ya semua mobil mungkin ada kekurangan ya cuma ini kekurangannya ini di sistem elektrikal elektrikal tuh untuk Rinald kemudian untuk saat ini sih elektrikal itu yang banyak bermasalah ya secara apa namanya mungkin kita gak tahu juga ya dan disini dealernya kurang elektrikal itu menurut saya penting lah untuk zaman sekarang ya karena tanpa elektrikal juga ini mobil juga gak bisa jalan ini sudah berapa kali dibetulin masalah elektrikalnya tapi ya untuk saat ini karena dealernya itu gak ada kita betulin di dealernya yang lain selingkuh lah di dealernya lain kalau gak di service lokal untuk SDM-nya di Rinald waktu itu gimana? ya itulah SDM-nya ini masih kurang mungkin butuh training sebenarnya Rinald kan India pernah juga dilempar ke Nissan atau gimana karena saya waktu itu pun namanya apa namanya itu itu loh apa namanya untuk ngecek itu apa namanya kayak laptopnya gitu oh semacam alat untuk ini apa namanya coba komen di bawah ya pokoknya alat untuk ngecek engine-nya atau CPU-nya nah itu gak ada ngecek enjunya itu gak ada di dealernya loh ya di dealernya kesiapan SDM-nya itu untuk di Kalimantan Timur mudah-mudahan di Polo Jawa lengkap ya bisa komen di bawah dan kaki-kaki oke ya kalau untuk secara kaki-kaki oke lah oke oke walaupun tidak senyaman Rinald Duster beda kelas beda kelas ya Rinald Duster ini kan masuknya kan kelas-kelas ya RCGC lah ya mungkin waktu itu harganya benar ya 190 juta 190 juta untuk tipe ini tipe ini waktu itu mungkin kalau mau beli Avanza atau gimana agak mahal ya dan ini pada waktu itu cukup pendobrak pasar lah ya ya kita kan waktu itu kan penawarannya dari dealer cukup menarik lah waktu itu diskonnya juga cukup menarik pada waktu itu ah iya dan banyak bonus-bonusnya mungkin dan saya rasa untuk dari segi eksterior dan interior masih dengan harga segitu masih oke lah cukup lah joknya juga bagus ya nah sekarang kita lihat kondisi mobilnya dalam keadaan seperti ini kalau di starter sekarang suaranya gimana tuh ini masalahnya oke jadi ini ya electrical itu saya bilang tadi jadi masalahnya ini ketika kita starter itu nah harus berapa kali kita coba kok gitu nah kalau nah kalau indikatornya begini ini bisa oke cuma ketika indikator ini biasanya ngilang gitu kan itu biasanya dan ini sudah kita service kan di dealer resmi tetap ada tulisan ini ada service required iya required tetap harus dicek lagi ya iya padahal sudah diservice padahal diservice itulah gara-gara tadi gak ada sekian ecunya ya itu yang mengakibatkan kalau misalkan meskipun kita udah service ya ini masih ada ini kalau itu secara semuanya sih masih oke sampai saat ini masih dia electrical ya sekarang kita dengar suara tiga silindernya Renault dalam keadaan seperti ini masih halus loh kalau mau diadu sama suara tiga silindernya LCGC lain juga beda sebenarnya enak nih mobil nah ini India ya Amaron sudah ada ABS tidak terlalu goyang mas ya kalau secara getaran karena tiga silinder ini mungkin ya lebih getar daripada empat silinder ya cuma kalau dibanding tiga silinder yang lain mungkin ini getarannya agak lebih lebih bagus lah ini apalagi getarannya lebih tidak terasa dibandingkan tiga silinder yang lain ya jadi lebih ini ya sebenarnya lebih mumpuni sebenarnya cuman yang kita khawatirkan untuk after service berikutnya secara mesin masih oke lah ini masih tanggung dan itu tadi sedikit curhatan masnya bos saya jadi mungkin bisa membantu informasinya ya tapi untuk pencinta Renault itu jangan kapok lah kalau memang suka dengan Renault biasanya spare part itu bisa didapatkan secara online mungkin untuk pengerjaan di setiap kota masing-masing itu pasti ada yang spesialis mobil Eropa penggemar Renault penggemar Eropa yang mobil aneh-aneh itu pasti suka saya vlog saya dan di channel semoga bermanfaat Assalamualaikum